Hai, Kofrens. Pada soal ini, kita akan membulatkan sampai ke puluhan terdekat ya untuk bilangan-bilangan ini. Yuk, kita kejangan bersama-sama. Pasti kalian bisa. Jadi, untuk aturan pembulatan ke puluhan terdekat adalah sebagai berikut ya, Kofrens. Yuk, seremati bersama-sama. Yang pertama, Kofren lingkari angka puluhannya. Kemudian, dilihat angka sesudahnya. Jika angka sesudahnya kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah, di mana untuk angka puluhannya itu tetap, dan semua angka setelahnya berubah menjadi 0, Kofrens. Sebaliknya nih, jika angka sesudahnya lebih dari atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas, di mana untuk angka puluhannya ditambah 1, dan semua angka setelahnya juga berubah menjadi 0. Nah, Kofrens, yuk sekarang, biar lebih jelas, kita kerjakan soal yang pertama ya. Di sini, kita punya bilangan 42. Baik, Kofrens. Pasti ingatkan untuk nilai tempat bilangan. Nah, untuk yang 2 ini berarti adalah satuan atau angka satuannya ya. Sedangkan untuk 4, angka 4 adalah puluhannya. Nah, berarti yang kita lingkari, iya, angka puluhannya, yaitu adalah angka 4-nya. Kemudian, Kofrens perhatikan angka sesudahnya. Dengan kata lain, adalah angka yang di sebelah kanannya ini, Kofrens. Nah, kita bandingkan ya dengan 5. Di sini angkanya 2, 2 dengan 5 jelas, 2 lebih kecil ya, Kofrens, daripada 5. Berarti di sini kita gunakan atur yang pertama tadi, Kofrens, yaitu dibulatkan ke bawah ya. Di mana untuk pembulatan ke bawah, angka puluhannya tetap, berarti 4-nya ini tetap, dan semua angka setelahnya berubah menjadi 0. Jadi, 2-nya ini menjadi 0, Kofrens. Sehingga hasil pembulatannya menjadi 40. Nah, seperti itu, Kofrens. Jadi, 42 dibulatkan menjadi 40 ya. Baik, kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Kita fokus ya, Kofrens. Di sini kita punya 51. Sehingga angka puluhannya adalah angka 5, kita lingkari. Dan kita lihat angka sesudahnya, berarti adalah angka 1. Nah, di sini kita bandingkan dengan 5 ya, Kofrens. Jelas, 1 kurang daripada 5, Kofrens. Berarti, sama ya, dibulatkan ke bawah. Untuk angka puluhannya tetap, dan semua angka setelahnya berubah menjadi 0. Sehingga di sini menjadi 50, Kofrens. Yeay, akhirnya kita sudah berhasil menjawab semua soal ini. Semoga belajar terus ya, dan sampai jumpa di soal berikutnya.